selamat menikmati Sebenarnya sosok Rezik ini yang dileveli Habib Kebetulan di Indonesia ini Habib itu masih menjadi ikon Kenapa? Karena sejarah para Habib itu Tapi saya perlu kasih tau ya Habib peluhur saya itu dulu tidak ada gelapannya seperti Rezik ini Ekstremis, Radikal Semua Habib ini dulu terkenal dakwahnya santun damai Hampir tidak pernah ada sejarah Habib itu mau buat makar ke badan negara Apalagi menggerakkan orang dengan kekerasan Itu yang membedakan Habib dan non-Habib Habib dakwahnya santun tentunya non-Habib Kendrung, Radikal Nah ini ada fenomena Rezik ini apa? Dia sudah keluar dari jalur leluhur para Habib Ini Rezik ini sudah digunakan alat Oleh kelompok-kelompok Taliban atau Hawarib atau Wahabib Kenapa dia pakai? Karena di Indonesia itu Habib masih dihargai Coba kalau dia bukan Habib Tidak ada yang mau ngikut itu Jadi tolonglah Jangan memanfaat nama-nama Habib ini Untuk kepentingan ambisinya Seperti dari Apa pentingnya seorang anggota DPR Kok tidak tahu bernegara Yang dibogor dan ditasik Mengatakan Rezik suruh bebas Anda anggap mereka ini goblok apa yang di pengadilan? Pengadilan itu representasi Tuhan Jangan suka ikut campur Pernah Al-Kisar suatu saat Imam Ali kehilangan baju besinya Pada saat Imam Ali ke pasar ada seorang ingin menjual baju besinya Ini Imam Ali Sosok yang disucikan Sosok yang dimuliakan Itu baju saya Tensi pemilik tidak punya saya Apa bukti kamu kalau itu punya kami? Akhirnya kita sepakat ke pengadilan Datanglah berdua ke pengadilan Si Hadir menanya kepada Imam Ali Apa buktinya? Saya tahu ini baju kamu Tapi tolong buktiin pada saya pada hakimnya Apa buktinya kalau ini baju punya kami? Kata Imam Ali Yang tahu anak saya Kata hakim tidak bisa anak mendukung bapak Terus apa buktinya? Tidak ada bukti Hari tadi Imam Ali apa? Kasih kepada mereka Kenapa? Saya tidak punya bukti untuk membuktikan pengadilan Diberikan itu Segitunya Imam Ali Seorang tokoh yang suci Menjunjung tinggi peradilan Jadi kalau DPR-DPL ini Pengamen-pengamen ini Saya tahu mereka itu hanya untuk kepentingan partai dan kekuasanya Rezik dimanfaatkan Untuk 2024 Apalagi sih mereka Tidak perlu diagung-agung seorang Rezik itu Bukan manusia suci Banyak salahnya Jadi Janganlah Agama ini dimanfaatkan Dijadikan kuda politik Yang satu Habib jadi kuda politik Oleh kepentingan-kepentingan ini Kaum-kaum Wahabi Gerakan Rezik itu sudah gerakan seperti gerakan Wahabi Enggak ada tuh gerakan ahlil Bet keluarga Nabi Makar itu enggak ada Imam Ali bilang apa? Apabila daer negara itu dalam keadaan damai Tidak gencang Anda membuat keributan terhina Kalau emang itu ada kekurangan tidak baik Sampaikan dengan cara santun Bukan mengaduk domba antarakyat Nah ini ada kelompok-kelompok PKS Saya tahu itu PKS Dimanfaatkan beberapa tokoh Habib Untuk kekuasaannya PKS itu berdiri juga Beda afiliasinya dengan NMU Mereka punya SMA juga beda Mau bilang apa? Terserah Saya pernah baca ADRT-nya Mereka juga menolak tahlil Ada bukannya Karena untuk kepentingan penguasaan Sekarang dia mantanin para Habib Ke Rezik untuk menjual Itu bendera hitam Capa bila-bila itu bendera Rasulullah Dari mana Rasulullah pernah ngetik Adalah ilahilallah Nyaplon di mana? Imam Ali bilang apa? Itu bendera hitam dan ruta hati-hati Itu bendera yang memunuhi Imam Ali Yang membunuh ahlil Keluarga Nabi itu adalah bendera hitam itu semua Yang dibekang oleh Hawarit Karena waktu mereka melawan Imam Ali Terdesak Dia membawa tombak Gor'an di atas Gor'an Ini Gor'an Kata Imam Ali betul ucapanamu Gor'an Tapi dengan maksud batil Jadi FPI dan HT itu produk politik Bukan produk hal agama Ingin mengganggu Ini bangsa sudah baik Bangsa ini sudah esrami Tolong yang merasa di DPR itu semua Janganlah Kasian nih Generasi kita di depan Jangan diobok-obok Jaga ini marwah Kembali semua ke Pancasila Pancasila itu murni inti sari Dari Al-Quran Tidak ada agama lebih baik dari keadilan Pancasila menjunjung tinggi keadilan Agama membuat persatuan Persatuan Ketuhanan ada semua Apalagi sih Andai kan kalau ada Qur'an Ada Nabi Muhammad Orang tidak ada yang tahu Al-Quran Butuh penafsir Muhammad Sekarapun juga kita perlu tafsir Tidak bisa mau langsung tafsir Itu pun masih banyak perbedaan Banyak mazhab Jadi jangan merasa mengklaim Saya ini sudah sempurna Selain Allah dan Rasul Tidak ada punya bisa mengatakan Mutlak pendapatan Tidak ada Al-Quran Untuk semua Itu persepsi yang relatif Jadi sesama relatif Tidak usahlah Gop-gop-gop Bari mengkabirin Merasa lebih suci Biasa saja Tidak usah merasa Merasa satpam agama Agama anda belum beres Loh merasa satpam agama Siapa yang bisa? EPI pakai nama Islam Emang izin dari siapa Pakai nama Islam? Sudah ada spek dari Tuhan Sudah terima wahyu dari Tuhan Kalau dia mengklaim atas nama Islam Sudah NU tidak pakai nama Islam Nah Daudul Ulama Yang bisa menggunakan atas nama Islam Illa Rasulullah Salah ini tidak burih Salah ini multi-kabir Jadi tolonglah Hargai peradilan ini Jangan terus mau dioboh-oboh Rizri bukan manusia suci Nabi bilang Andaikan putriku mencuri Akanku potong tangannya Disini Nabi mau deklar Dalam hukum agama Disisi Tuhan Tidak ada istimewa Siapapun yang salah Masuk penjara Apa? Dia seorang Rizri yang bukan manusia suci Pasti punya salah Dia menghina Tuhan dari kaum Nasrani Jelas di Go'an Dilarang Jangan menghina Tuhan mereka Kini mau dijunjung-junjung Sebagai wakil Islam Hancur nih Islam Bukan masalah agama aja Saya jujur Leluhur Habib ini juga Cuma jadi hancur Dulu orang menghormatin Habib Karena dakwah Habib itu Dimana-mana teduh Tidak pernah ada disitu Habib bikin makar Tidak pernah mengganggu Di Solo itu ada Habib Satu hari Tidak pernah mbak pentungan dakwahnya Ini mbak pentungan Takbir disana kemari Sekarang takbir Sudah mbak ada sakralnya Dikirin Allah akbar apa? Padahal begitu Anda menyebut takbir Itu Anda istrok Allah Menggigil Nabi waktu nyebut Allahu Akbar Itu menggigil Lima mali Ini sekarang Dikit-dikit takbir Takbir Sama ngelemparin orang Sama muka Serem ke setan Apa itu? Jadi saya pikir apa? Anggota-anggota DPN yang ingin Mengatur peradilan Itu mendingan Anda Diam aja lah Tolonglah Jangan dijual agama ini Untuk kepentingan Habib Anda Jangan jual Habib Untuk kepentingan Anda Anda juga sebenarnya Tidak suka sama Habib Faire-faire aja lah Hati Anda Tidak suka sama Habib Cuma karena rizik Anda manfaatkan Untuk kepentingan kekuasaan Besok-besok Anda tinggalkan Untuk semua Habib Saya pikir Bicari lah Jadi bangsa Indonesia Cukup kita pakai Pancasila Kita bumikan Kita ini cuma tinggal Enak pakai Ada seorang Gus Nuri bilang Kita jaga ini Marwah negara Rahmatanil alamin Kita terima semua Jangan ada Ketidakadilan Jangan ada Diskriminasi agama Kita junjung semua Pernah suatu saat Nabi lagi perjalanan Ada gereja Kanisah Lagi ibadah Nabi suruh berhenti Sahabat semua Berhenti Dia bilang Turun dari ongta kamu Supaya Terkan orang takut Tidak kerasan Apa Kata Nabi Kenapa ya Rasulullah Karena di sebelah Dari gereja Lagi ibadah Jangan sampai Tepukan Unta kamu Menggagung mereka Itu ahlak Rasul Bukan hancurin Gereja ini semua Kenapa sih Emang gereja itu Tempat Narkoba Atau apa Juga agama Allah Agama nasi Juga dari Allah Sama-sama dari Allah Malilah Kita buat Jangan lagi para politikus Memanfaatkan agama Ini semua Jangan jadikan agama Itu buda politik Jangan dia Memanfaatkan Habib Ini untuk Ambisi Anda Mari kita Junjung tinggi Kita jaga Merahmi Jangan sampai Seperti negara harap Bunuh-bunuhan Saya pikir Itu saja Terima kasih Assalamualaikum Jangan lupa Jangan lupa